hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel R.I.S.Official channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit oke teman-teman ya di video kali ini R.I.S.Official channel ini akan membahas lagi ya tentang sawit sekarang nanti R.I.S.Official channel ini akan jelaskan untuk sawit yang berbuah landa ataupun buah cengkeh ya itu jika digunduli buah cengkehnya digunduli sampai habis ataupun dibakar itu akan kembali berbuah bagus ataupun ya normal lah ya jadi itu fakta atau what jadi sebelum ke penjelasannya langkah baiknya untuk teman-teman yang baru gabung atau menemukan channel R.I.S.Official ini silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya dapat update-an video-video terbaru dari saya oke jadi untuk teman-teman ya kita sambil jalan aja lah ya sambil tengok-tengok anak kayunya oke ini sudah umur sawit tahun tanam 2005 ya teman-teman ya jadi udah tinggi-tinggi mungkin tinggal nunggu berapa ya anggaplah 6 tahunan lagi udah replanting lah ini jadi untuk teman-teman gimana kabarnya yang sudah subscribe di channel R.I.S.Official maupun yang sedang menonton video ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya dan yang sehat dipermudahkan segala urusannya dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin ini sambil kita cari tempat ya kita jalan aja dulu jadi ini untuk nah sana itu kan parit teman-teman ya itu nggak boleh disemprot itu jadi karena akan berdampak pencemaran lingkungan ya atau pencemaran sungai nah sana itu sungai itu banyak anak kayu itu nggak disemprot jadi simak terus videonya ya ya tidak salah pemahaman jika nanti ada masukan ataupun pendapat silahkan teman-teman berkomentar ya dan jika dari pemahaman atau penjelasan R.I ini kurang dipahami seperti biasa R.I akan tuliskan di kolom deskripsi teman-teman bisa baca disitu ya jadi kita cari tempat dulu lah tempat duduk ataupun R.I naruh HP nya ya karena R.I cuma pakai tripod aja nih ini kondisi lahannya macam gini ya kita jalan-jalan dulu sambil nengok jadi ini ya dipas di sebelah reparian ya Oke teman-teman ya langsung aja kita ke pembahasannya dan kita akan berbicara tentang tanaman sawit berbuah landak ataupun berbuah cengkeh itu jika dibakar ataupun digunduli buahnya akan bagus itu jawabannya huak ya fakta atau huak jawabannya huak kenapa R.I jawab huak oke yang pertama R.I jelaskan jadi nanti kalau ada pendapat atau masukan silahkan teman-teman berkomentar ya oke contohnya ya jadi kita berbicara untuk genetiknya dulu jadi teman-teman wajib perhatikan itu satu bawaan genetik ataupun penyimpangan genetik jika sawit sudah mengalami tersebut dari pembibitan atau bawaan genetik itu mau diapa-apakan tetap nggak bisa berbuah normal karena sudah kelainan genetik ya biarpun digunduli jadi buah landaknya atau buah cengkehnya itu digundulin ataupun dibakar jika sembuh ataupun berbuah bagus lagi itu jawabannya huak jadi seperti gambar disini itu ya nah di pojok ini ditampilkan di layar itu kan ada buah cengkeh jadi teman-teman wajib perhatikan dulu untuk genetiknya kalau kita berbicara tentang genetik sudah susah ya teman-teman ya itu tidak akan bisa ditangani contohnya ya misalnya dalam luasan 1 hektare itu 140 pokok dan kita sudah memakai jenis bibit tunggul atau sudah bersertifikat ya dari BPKS itu kemungkinan besar tidak ada buah cengkeh ataupun cuma ada 1-2 pokok tidak keseluruhan dan jika di dalam luasan 1 hektare itu ada itu di apa-apain pun tetap tidak bisa karena ya seperti tadi ya dibilang kalau sudah bawaan genetik itu sudah tidak bisa ya jadi yang pertama itu dari genetik teman-teman harus perhatikan dan yang kedua dari segi pola pemumpukan nah ini lagi ya misalnya teman-teman ada lahan teman-teman ada sawit atau punya kebun 2 hektare ataupun 1 hektare lah itu teman-teman perhatikan ada beberapa yang berbuah landak misalnya ada 10 ataupun 5 5 atau ke 10 jadi teman-teman wajib perhatikan itu dulu ataupun sebelumnya sudah berbuah bagus dan berbuah cengkeh itu teman-teman wajib ketahui juga ya sebabnya nah dari situ mungkin dari segi pemumpukan yang pertama dari segi pemumpukan yang kedua dari serangga contohnya seperti di gambar ini serangga heloidebius kamerunicus hos ini membantu penyerbukan bunga apa bunga jantan ke bunga betina akhirnya jadi buah itu ya mungkin sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya jadi yang pertama tadi dari pelawan genetik yang kedua kurangnya dari serangga tadi penyerbukan dari serangga terus yang ketiga dari pola pemumpukan nah misalnya teman-teman teman-teman ya punya sawit sebelumnya ataupun dia sawitnya berbuah cengkeh lalu teman-teman bakar ataupun gunduli gunduli sampai habis itu berbuah bagus bukan karena dibakar ataupun digunduli ya teman-teman ya jadi wajib di ingat-ingat itu bukan karena dibakar ataupun digunduli dikarenakan dulunya sudah pernah berbuah bagus dan sebelumnya dari pola pemumpukan yang tidak dirawat ataupun tidak terjadwal untuk pemumpukannya maka akan jadi seperti itu ya mungkin dari efek stresnya tanaman sawit kita itu sehingga mengakibatkan berbuah cengkeh dan bisa juga dari kurangnya serangga yang membantu penyerbukannya jadi saran saya jika teman-teman menemukan sawit seperti itu ataupun di lahan teman-teman misalnya ada tidak pokok lah itu ada sawit yang berbuah cengkeh dan teman-teman sudah rawat dari segi pemumpukannya yang sudah teratur dari pemumpukannya yang sudah teratur jika masih tetap muncul buah landak ataupun buah cengkeh tadi saran saya wajib teman-teman ganti lah ya kalau ngikutin cuma dibuang terus dibakar itu kurasa enggak bisa ya teman-teman ataupun anggaplah 50% itu berat untuk perkembangan bagusnya lagi karena dari genetiknya teman-teman juga harus perhatikan jadi saran saya jika sudah dikundulin dan dirawat bagus itu alangkah baiknya diganti ya karena percuma kita rawat kita pupuk sudah menghabiskan biaya tapi hasilnya nihil ya ada dia berbuah tapi enggak layak kita jual jadi alangkah baiknya itu diganti oke kurasa itu aja teman-teman ya penjelasan dari saya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami jadi jika nanti penjelasan saya kurang dimengerti seperti biasa Harry akan tuliskan di kolom deskripsi dan teman-teman bisa baca dan jika ada masukan ataupun pendapat silahkan teman-teman berkomentar ya jika ada kurang lebihnya Harry minta maaf dan jika ini bermanfaat silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya di social media teman-teman oke kurasa itu aja dari pemahaman tentang sawit berbuah landak maupun berbuah cengkeh mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam petani sawit selamat menikmati